melihat, ada putusan majelis yang saya baca itu ada dia melihat istrinya melihat orang lain ada di di dalam kamar bersama istrinya langsung dia spontan, langsung diambil parang di penggal lehernya apa motifnya? dia menganggap saya merasa dilecehkan kehormatan saya, tapi itu tidak rencana, sengaja iya, kenapa? karena emosi memuncak, dia langsung diambil parang, lari, cari parangnya dia tidak mempersiapkan, langsung ditebas ah, hakim mengatakan bahwa ini tidak ada rencana, kenapa? karena motif, kemudian kehendak pelaksanaannya itu dalam satu waktu ini masih berhubungan yang mulia sedikit lagi bisakah saudara ahli menjelaskan apa yang dipaparkan tadi, dikaitkan dengan prinsip atau konsep constraint morale itu apa? victimologi ya tentang victim participation to crime ya biasanya begini, di dalam kajian victimologi kadang-kadang itu korban memberikan andil bagi terjadinya kejahatan itulah kenapa kemudian dalam putusan yang saya baca itu ketika korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan misalnya pelaku itu membunuh korban karena merasa kehormatannya dinudai dalam putusan hakim itu 2011 majlis itu ternyata menjadi alasan yang meringankan di dalam putusan itu secara asas memang memungkinkan dan karena dalam banyak tindak pidana itu justru yang membuat terjadinya kejahatan itu tidak hanya karena dari pelakunya tapi karena ada respon dari korban misalnya apa? mohon maaf ini biar tidak kaku misalnya ibu-ibu kalau ke pasar padahal membeli ikan yang dibawa apa? tas branded 300 juta padahal mau ke pasar kemudian apa? dipakai lagi kalau jalan tangannya apa? agak kaku gini-gini itu kan sehingga apa? orang itu oh termotivasi oh ini loh ini adalah apa? mangsa saya artinya apa? ketika ada orang misalnya memang mengambil secara paksa bilang si ibu sebetulnya ada andel dari si ibu kenapa dia ke pasar pakai apa? jewal yang mahal-mahal itu konteks namanya victim participation to crime cukup ya oke terima kasih terima kasih